Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang istimewa kali ini kita akan memasuki kuartal baru Dengan judul besar adalah persiapan untuk akhir jaman Dan pada pelajaran pertama kita akan mendapatkan sebuah judul yang sangat indah Dengan judul pertentangan kosmis Dan dari lokasi Senayan, Jakarta Saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17 Dikatakan demikian Maka maralah naga itu kepada perempuan itu Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus Ayat hafalannya yang jelas mengatakan Maka maralah naga itu yang dilamakan dengan setan Kepada jemaat yang dilamakan dengan perempuan itu Dan memerangi keturunannya yang lain Yang menuruti hukum-hukum Allah yang memiliki kesaksian tentang Yesus Sekarang ini kita akan coba lihat kenapa sampai dikatakan pertentangan kosmis Kata kosmis sendiri dalam konteks sekolah sahabat artinya adalah pertentangan besar Namun dalam kamus besar mas Indonesia kosmis artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta Semua yang ada Dan pada saat ini kita akan mengetahui apa pertentangan kosmis Tentunya pertama-tama kita harus lihat latar belakangnya Dimana drama Alkitab ini dimulai dari sorga Ketika siapa? Ketika Lucifer secara misterius memiliki iri hati Lucifer yang merupakan malaikat sorga Yang merupakan pemimpin biduan Bahkan pemimpin malaikat mempunyai sifat iri hati Yang dalam konteks sekolah sahabat dikatakan secara misterius kita tidak tahu itu dari mana Namun dia akhirnya memberontak kepada penciptanya Namun pertentangan ini dalam konteks minggu ini Tidak mengarah kepada hal yang lain Tapi hanya kepada Lucifer Yaitu malaikat yang ditutupi dari sorga Dan orang tua pertama kita itu siapa? Adam Bahkan dikatakan dari dalam paragraf kedua pelajaran sahabat petang dikatakan Dari dua poin utama ini Kejatuhan Lucifer dan orang tua pertama kita Pertentangan besar berakar dan berkecamuk sejak itu Kita masing-masing adalah bagian drama kosmis Dengan hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing kita mempunyai peran dalam drama kosmis ini Lalu kenapa sampai bisa terjadi demikian? Hari Minggu dibuka dengan kejatuhan mahluk yang sempurna Bagaimana kah semuanya itu dimulai? Sorga yang dikenal dengan kesuciannya Sorga yang dikenal dengan tidak ada dosa Sorga yang dikenal dengan tempat keilahian dan para malaikat Ada Namun ada iri hati Lucifer adalah mahluk yang suci Lucifer hidup di sorga Bagaimana kejahatan timbul dalam dia? Bagaimana kejahatan ada dalam hatinya? Mungkin itu sebabnya kita akan coba melihat apa yang sekolah sahabat katakan mengenai hal itu Pada paragraf ketiga bagian B hari Minggu dikatakan demikian Tidak mungkin menerangkan asal mula dosa yang memberikan alasan-alasan keberadaannya Dosa adalah pengacau sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan keberadaannya Dosa adalah sesuatu yang misterius dan tidak dapat diterangkan dan dapat dijawabkan Memaafkan berarti mempertahankannya Seandainya maaf untuk ditemukan atau alasan keberadaan itu bisa ditunjukkan Maka itu tidak menjadi dosa lagi Cuma kita ganti kata dosa dengan apa? Kejahatan Pernyataannya sangat tepat yang dimulai di sorga ketika Lucifer Dengan sepertiga malaikat lainnya jatuh di mana saudara? Jatuh dan keluar dari mana? Dari sorga Apa yang melihat terbelakang itu? Mungkin kita akan mengatakan dari mana asal dosa tersebut? Saudara-saudaraku dikatakan pada perjalanan hari Senin dikatakan Bahwa apa yang kita ketahui Atau untuk menerangkan kejahatan muncul itu lebih daripada pengetahuan pikiran kita Bahkan dikatakan di sini Alkitab menyatakan kejahatan itu dimulai dalam hati Lucifer di sorga Di samping penglihatan menarik yang kita dapat lihat dari tulisan L.N.G. White Dalam bukunya Alfa Omega Jilid VIII yang berjudul Asal Mula Dosa Kenapa? Karena Alkitab tidak banyak menceritakan hal tersebut Yang Alkitab ceritakan adalah Bahwa dosa apa muncul di sorga dan itu mempengaruhi apa? Dunia ini kenapa? Saudara mengetahui ketika Adam dan Hawa diciptakan dengan sempurna Maka ada satu masa, satu periode di mana Hawa akhirnya jatuh Ketika Adam dan Hawa dinasihatkan Tuhan dan mengatakan Semua buah dalam pohon ini kamu tidak boleh makan buahnya Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini Saya ulangi Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudaraku Adam dan Hawa yang mengetahui hal tersebut Adam dan Hawa yang mengetahui yang terjadi bahkan hukum tersebut Mereka tidak bisa menurutinya Bahkan dikatakan disini pada paragraf ketiga dikatakan Setan sangat halus untuk mempengaruhinya Begitu setan mendapatkan perhatiannya dan melihat bahwa Hawa tidak menolak dengan terbuka Setan melakukan hukum Allah Dan hal yang tragis adalah Hawa tidak bergerak dari posisi ketidak tahuannya Dia tidak bisa mengatakan Saya tidak mengetahui Saya tidak mengetahui Arti apa? Hawa akhirnya jatuh kemana? Kedalam dosa Dan Hawa mengambil buah tersebut dan memberikannya kepada Adam Ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah memakan buah larangan tersebut Akhirnya Alkitab menulis Hawa dan Adam Berlawan perintah arah Dan itulah yang terjadi Peperangan di sorga dan di bumi dimulai Kejatuhan orang tua kita yang pertama Menjurumuskan dunia ke dalam dosa, kejahatan, dan kematian Orang bisa saja membantah penyebabnya secara langsung atau siapa yang salah Tapi siapa yang dapat menyangkal realitas kekacauan, kekerasan, pergolakan, dan konflik menimpa kita semua Bila mana kita berbicara tentang kosmis Dengan jelas dan benar Bahwa itulah pertentangan antara yang jahat dan yang benar Pertentangan antara setan dan penciptakan Bahkan paragraf ke 3 hari Selasa mengatakan Kita melihat peperangan di sorga demikian juga di bumi Peperangan pertama adalah antara naga atau setan Dan Mikael dalam bahasa Ibrani artinya Allah Lucifer yang merontak dikenal menjadi sebagai musuh pencipta Yaitu Allah sendiri Bahkan peperangan besar atau pertentangan besar ini bukan antara dua Allah Tapi apa? Antara makhluk ciptaan dan penciptaannya Bahkan sebagai satu informasi tambahan Ketika setan gagal dalam peperangan melawan Kristus Maka setan berusaha menyerangnya di dunia setelah kelahiran manusia Artinya siapa? Ciptaannya yang diserang Dan itu terus dilakukannya Walaupun itu akhirnya gagal Hingga akhirnya Yesus mati di mana? Di kayu salib Bahkan dikatakan bahwa ketika Yesus mati Maka setan, kesempatan setan telah habis Dan sudah tidak ada lagi Bahkan dikatakan dalam paragraf terakhir hari Selasa Pemperangan ini sangat hebat sepanjang sejarah kekrisenan Dan akan dilanjutkan sampai akhir jaman Sampai setan menghadapi kekalahan yang lain Saat tetan Yesus yang kedua kali Ketika setan kalah pada tentangan pertama Dia juga akan kalah pada tentangan kedua asal kita setia Kenapa? Karena ingat Wahyu pasal 12 ayat 6 mengatakan apa? Bahwa ada nubuatan 1060 hari Mengenai detail nanti kita akan terangkan di pelajaran berikutnya Di mana umat-umat percaya mengalami penganyayaan Dan itu dimulai dengan kematian Rasul Paulus Pada jaman Kaisar Nero Apa yang terjadi? Mereka melarikan diri Bahkan mereka digambarkan menghadapi semua kesusahan Bahkan tulisan paragraf keempat mengatakan Bukan hanya penganyayaan kelaparan atau kematian Dapat misalkan kita dikasih alam Hadrat Yesus bersama kita sekarang pada Sekarang dan pada akhir jaman Dengan kata lain Semuanya bisa kita hadapi asalkan apa? Asalkan kita setia Dan kenapa itu terjadi? Hari Kamis mengatakan Itu sangat berhubungan dengan hukum dan injil Paragraf pertama membuka dikatakan Sebagai gereja masyarakat ketujuh Kita memikul begitu banyak dalam Nama kita Atas apa yang telah kita perjuangkan Bagian hari ketujuh menunjukkan Sahabat hari ketujuh Yang menunjukkan kepada keyakinan kita Bukan hanya dalam satu hukum Itu sendiri Tetapi melalui maksud Keyakinan kita dari 10 hukum Bagian atur menunjuk kepada Keyakinan pada keretakan Yesus yang kedua kali Suatu kebenaran dapat hidup Hanya karena apa yang kita lakukan Dengan kematian pendamaian pada hari kedatangannya Yang pertama Gereja Advent hari ketujuh Membawa nama dua hukum Yang pertama adalah Gereja itu sendiri Yang Menyucikan hari Sabat hari ketujuh Bagian dari hukum Yang kedua adalah Injil tersebut harus dideklarasikan Dengan nama Advent Menantikkan Yesus yang kedua kali Dengan demikian Hukum dan Injil tidak boleh apa? Tidak boleh berseberangan Bahkan tugas kita lah Untuk mendeklarasikan kabar baik tersebut Keseluruh dunia Meskipun kita telah berdosa Karena melanggar hukum Allah Dan kita mau supaya semua orang Bisa menang atas kuasa dosa Demikian juga dengan kita Bahkan dikatakan Allah mengatakan Yang sebagai kesimpulan Adalah Untuk menjadi benar Untuk menjadi setia Dan taat kepada Tuhan Dan bisa menanti Menghadapi akhir jaman Wahyu pasang-pasang 12 Dikatakan Yang penting disinilah Ketua orang-orang kudus Yang menuruti perintah Allah Dan iman kepada Yesus Mau kau saudara Menuruti perintah Allah Dan iman kepada Yesus Dalam rangka Menghadapi perang kosmis Yang sudah berlangsung Pada jaman dahulu Hingga saat ini Kita sama-sama tunduk kepala Dan berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena matmu Dan terima kasih karena pengasianmu Berkati hambamu Para sahabat kami Di tempat ini Demikian juga seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya